Assalamualaikum Bunda Selamat pagi ketemu lagi ya dengan channel jambujo disini pada kesempatan dan siang hari ini jambujo mau bikin minuman herbal untuk kaum wanita atau biasa disebut dengan detoks rahim saya dapat resep ini dari beliau dokter Zaidul Akbar monggo yang mau mengikuti GSR Juru Sehat Rasulullah bisa juga mengikuti untuk Instagram dokter Zaidul Akbar nah fungsinya dari detoks rahim ini sendiri adalah untuk menghilangkan nyeri pada haid kemudian untuk bikin haid menjadi lancar kemudian untuk program hamil kebetulan saya juga baru program hamil jadi mencoba ikhtiar dengan minuman herbal ini efek sampingnya mungkin nanti untuk beberapa yang telah mencoba minuman herbal detoks rahim ini biasanya agak nyeri di perut untuk pertama kalinya kemudian kalau mens itu biasanya keluar jadi agak banyak atau eh kegak ada gumpalan gumpalan darah yang agak menghitam untuk beberapa yang telah mencoba resep tetoks rahim secara rutin nah sebelum kita lanjut ke bahan-bahannya ya bun jangan lupa di subscribe like comment and share sekarang kita lanjut ke bahan-bahannya ini semua rempah sudah saya kupas dan cuci bersih pertama kita siapkan kunyit kurang lebih kalau kecil bisa dua ruas kemudian kita potong-potong ini kapulaga empat putir kemudian jahe jahe sudah saya geprek kalau besar bisa satu ibu jari tapi kalau kecil saya pakai dua dua atau tiga yang kecil-kecil saya geprek kemudian dua putir cengkeh dan ini ada sejumput ketumbar siapkan pula air putih 250 ml dan nanti kita juga butuh satu sendok madu sendok madu sendok makan ya oke nah untuk selanjutnya jahe kita rebus bersama 250 ml air ini jahe nanti kita rebus ya bun jahe kita rebus sampai mendidih kemudian untuk bahan-bahan lainnya kita masukkan ke dalam gelas selamat menikmati selamat menikmati teh hidup tinggal merebus air bersama ini bun ini cahe yang sudah kita rebus sampai mendidih bersama dengan 250 ml air tadi Kita tuang Kedalam gelas yang isinya Rempah-rempah kunyit Kapulaga Ketumbar Dan cengkeh Ini kita tunggu dulu ya bun Ini kita tunggu Sampai Nanti hangat Kemudian Kita saring Lalu kita tambahkan Satu sendok makan mati Terima kasih bunda Silahkan mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh